Wiriya Charita mempersembahkan kisah karya Islamintarja Sepasang ular naga di satu saran Selamat menikmati salam daya Terima kasih telah menonton Sedikit demi sedikit ilmu yang untuk beberapa saat masih tersembunyi Mulai nampak pada tata gerak mereka Namun dengan demikian ternyata perkelayaan itu semakin lama menjadi semakin kasar Pitantra dan Maisa Bungalan menjadi berdebar-debar melihat perkelayaan itu Rasa-rasanya mereka sedang menunggu sesuatu yang masih saja terselubung Meskipun tanda-tandanya sudah mulai dapat mereka kenal Orang-orang yang berilmu hitam itu agaknya menjadi ragu-ragu Mereka masih berusaha untuk sejauh mungkin Tidak menampakkan ciri-ciri dari ilmu mereka Yang untuk beberapa lamanya tersembunyi Jika mereka tidak berhasil membunuh kedua lawannya Maka ada saksi yang dapat menceritakan Bahwa ilmu mereka yang tersembunyi itu ternyata masih tetap hidup Seperti api yang tersembunyi di bawah sekam Pada suatu saat akan mengejutkan dengan ledakan yang tidak berduga-duga sebelumnya Tapi jika ada orang yang dapat mengenalinya Maka Singosari tentu akan berbuat sesuatu Atas ilmu yang tentu ditakuti Oleh sebagian besar penghuni tanah ini Dalam pada itu pengikut lingkupati pun bukan orang-orang yang lemah lembut Mereka membentuk diri dalam lingkungan alam yang keras dan buas Mereka menghimpun kekuatan berlandaskan pada kekuatan lingkungan mereka Sesuai dengan tata kehidupan mereka Meskipun ilmu mereka bukan ilmu hitam yang setiap saat perlu disiram dengan darah Namun sebenarnya bahwa darah bagi mereka sama sekali tidak mengetarkan Selembar rambut pun Meskipun arti darah bagi kedua pihak agaknya sangat berbeda Di dalam kepentingan ilmu mereka Tapi karena perkelayaan itu tidak juga segera berakhir Maka kedua belah pihak tidak dapat lagi menyembunyikan ciri-ciri khusus mereka Masing-masing kemudian tidak lagi mampu membuat pertimbangan-pertimbangan Selain membunuh lawan mereka tepat-tepatnya Mesa bungalan menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mulai melihat ciri-ciri Tata gerak seperti yang pernah dilihatnya di daerah bayangan hantu Kedua orang yang tertutup wajah itu pun mulai menunjukkan Betapa garangnya setiap langkah dan setiap ayunan tangan mereka Tapi kini keduanya mendapat lawan yang tangguh Kedua orang dari Mahibit itu pun memiliki kemampuan yang cukup tinggi Untuk melawan murid-murid utama dari perguruan yang memiliki ilmu hitam itu Benturan-benturan yang kasar pun segera terjadi Masing-masing tidak lagi mempunyai nilai-nilai yang harus mereka bertahankan Sebagai landasan tata kesopanan dalam pertempuran Mereka masing-masing telah berbuat apa saja untuk mengalahkan lawannya Mesa bungalan menggamit Witantra ketika ia melihat kedua orang yang bertutup wajah itu saling mendekat Ternyata gerak dan langkah keduanya jauh lebih cepat dan mantap Dari tiga orang yang pernah dilihatnya di daerah bayangan hantu itu Kedua orang ini memiliki ilmu yang lebih sempurna paman Desis Mesa bungalan Ya, tetapi lawannya adalah orang-orang yang tangguh pula Keduanya sudah saling mendekat Tentu akan segera disusul dengan pembunuhan yang mengerikan Tidak mudah untuk membunuh kedua orang lawannya itu Mesa bungalan terdiam yang melihat kedua orang yang bertutup wajah itu Berusaha untuk semakin mendekat Sedang lawan mereka agaknya tidak begitu Perhatikan apa yang kemudian akan terjadi Sejenak mereka masih saling menyerang Mereka berloncatan seperti kijang Tetapi kadang-kadang mereka pun berbenturan seperti dua ekor kambing domba yang belaga Dengan sepenuh kepercayaan pada diri sendiri Mereka membenturkan kekuatan mereka masing-masing dengan garangnya Ternyata yang diduga oleh Mesa bungalan pun segera dapat dilihatnya Ketika kedua lingkaran perkelayaan itu menjadi semakin dekat Maka tiba-tiba saja terdengar sebuah suitan pendek Sekejap kemudian Mesa bungalan dan Witantra telah menyaksikan Sebuah putaran yang melingkari kedua orang yang datang kemudian itu Putaran yang semakin lama menjadi semakin cepat Sekejap kedua orang yang berada di dalam lingkungan itu menjadi bingung Namun hanya sekejap dan dalam sekejap itu pun mereka masih sempat mengatur diri beradu punggung Namun ternyata bahwa kedua orang yang dikirim mulai lingkobati itu pun Bukan orang-orang kebanyakan Meskipun agaknya mereka belum pernah menjumpai ilmu seperti yang sedang dilawannya itu Namun mereka pun segera dapat menempatkan dirinya Dengan pengetahuan tata perkelayaan dan pengalaman mereka Maka mereka pun segera menyusun kerjasama yang mantap Untuk melawan lingkaran yang rasa-rasanya menjadi semakin cepat berputar mengitarinya Kita harus memecahkan putaran itu Desis salah seorang dari kedua orang yang berada di dalam lingkaran itu Sambil menangkis setiap serangan Maka keduanya mencari akal Untuk menghentikan putaran yang membuat mereka menjadi pening Sebelum kita menjadi pingsan Desis yang lain Tapi mereka masih harus menemukan caranya Sementara serangan kedua orang yang berputar itu rasa-rasanya Menjadi semakin dahsyat Dan putaran itu pun menjadi semakin cepat Kita patahkan dengan serangan rendah Bisik yang seorang Yang lain mengangguk mereka punya cara tersendiri Di dalam pola kanurakan Yang agaknya akan dicobanya untuk memecahkan kepungan yang berputar itu Sejenak kedua orang di dalam lingkaran itu masih bertahan Namun sejenak kemudian dengan suatu sentuhan sebagai ababa Maka keduanya pun tiba-tiba saja menjatuhkan diri Senjata mereka menyambar rendah sekali Tinggi lutut Terayun masing-masing setengah lingkaran Serangan itu telah mengejutkan mereka yang berputar di sekelilingnya Mereka harus menghindari serangan itu dengan melenting tinggi Kesempatan itulah yang dipergunakannya Selagi keduanya tidak berjejak di atas tanah Dalam loncatan putarannya Keduanya telah bersama-sama menyerang salah seorang dari kedua orang itu Hasilnya Benar-benar mengejutkan Yang seorang Yang mendapat serangan itu terkejut Apalagi kedua kakinya sedang terangkat Sehingga geraknya menjadi sangat terbatas Dalam keadaan itulah makaya kehilangan kemampuannya untuk melawan dua orang sekaligus Ianya berhasil menangkis serangan dari salah seorang daripada lawannya Tapi senjata dari lawannya yang lain terasa telah menyentuh Bahkan menghunjam di lambungnya Yang terdengar adalah sebuah keluhan yang tertahan Namun keluhan itu pun segera disusul oleh rintih kesakitan Ternyata bahwa kawannya yang lain yang bebas dari serangan kedua lawannya Berhasil dengan cepat memperbaiki keadaannya Dan mencoba menolong kawannya Dengan sebuah loncatan yang menyerang salah seorang dari kedua lawannya Yang sedang memusatkan perlawanannya pada kawannya Sekejap kemudian ketika mereka berlumpatan surut Dua orang dari keempat orang yang sedang bertempur itu telah terhuyung-huyung Dan akhirnya jatuh berguling di tanah Keduanya telah terluka parah tertusuk senjata Witantra dan Maisa Bungalan menjadi tegang Sambil menggamit pamannya Maisa Bungalan berbisik Paman, keduanya telah sampyo Witantra menarik nafas dalam-dalam melalui sahutnya Kita harus berbuat sesuatu Keduanya yang tersisa tidak boleh mati sampyo pula Sehingga kita kehilangan sumber keterangan Kita terlambat, Paman Tidak, kita masih mempunyai kesempatan Namun selagi Witantra dan Maisa Bungalan bersiap untuk melakukan sesuatu Tiba-tiba saja Meluncat dari dalam kegelapan yang pekat Sebuah bayangan seseorang yang langsung mendekati arena Siapakah orang itu, Paman? Witantra menjadi agak bingung jawabnya Kita menunggu sedena Orang yang baru datang itu pun kemudian mengeram sambil berkata Jadi di dunia ini masih ada ilmu hitam yang mengerikan itu Kedua orang yang sudah siap bertempur itu pun termangu-mangu sedena Namun kemudian terdengar salah seorang dari keduanya berkata Kelinggo Jaji Ya, aku melihat tanda yang kau tinggalkan pada daun pakis itu Dengan tergesa-gesa aku mencoba mencarimu Tapi ternyata aku sudah selambat Seorang kawan kita sudah terbunuh Meskipun orang-orang berilmu hitam itu harus melepaskan Seorang kawannya pula Ya, kami sudah kehilangan seorang kawan Lenggo Jaji melangkah semakin dekat lalu katanya Apakah kita harus membunuhnya pula? Ya, sahut kawannya Sejenak Lenggo Jaji termangu-mangu Diterbarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya Sambil bergumam Apakah keributan ini tidak membangunkan tetangga-tetangga? Halaman ini telah mempeluas Lenggo Jaji mengangguk-angguk katanya Siapakah yang berdiri di kegelapan itu? Mereka adalah keluarga pemilik rumah ini Lenggo Jaji masih mengangguk-angguk lalu katanya Ilmu yang kegilaan itu memang harus dimusnahkan Di sana, kata orang yang bertutup wadah itu Ternyata kau adalah orang yang aneh Apakah artinya ilmu yang kau sebut hitam atau putih? Jika akibatnya bagi orang lain tidak ada bedanya Lenggo Jaji mengerutkan keningnya lalu ya pun bertanya Apakah maksudmu? Jika ilmu ku kau anggap ilmu hitam yang mengerikan Apa nama ilmu yang kau miliki Jika kau pun telah merencanakan pembunuhan besar-besaran Atas orang-orang singosari? Siapakah yang akan melakukan pembunuhan? Aku sudah mendengar dari kawanmu Bahkan aku sudah mendengar tawarannya Agar aku bergabung saja padanya Kini kau mengendaki singosari tertidur dengan nyenyak Sehingga pada suatu saat singosari akan terkejut Justru setelah stikamanmu langsung menusuk jantung Sehingga singosari yang serah saman dan damai itu Tidak dapat melawanmu sama sekali pada tusukan pertama Lenggo Jaji mengangguk-angguk katanya Kau benar, tapi aku tidak membaca ilmu dengan darah Jika kelak terjadi pembunuhan itu adalah karena pertentangan sikap dan pendirian Dalam pencapaian kita-tita yang luhur Tapi ilmu hitamu tidak Kapan dan dalam keadaan apapun kau selalu mengisap kurban-kurban Darah bagi ilmu yang terkutuk itu Orang bertutup wajah itu tertawa meskipun terdengar baik Kisah nak, aku dapat juga tertawa dalam kepedian Karena seorang kawanku meninggal Memang kalian adalah orang-orang yang memiliki kelebihan Sehingga kalian berhasil membunuh seorang kawanku Tapi sekarang kalian berdua tidak akan lepas dari tanganku Lenggo Jaji lah yang tertawa katanya Apa saja yang kau ikhokan Kau memang belum mengenali Lenggo Jaji Tapi baiklah, maailah kita coba siapakah yang akan mati terbunuh Sejenak mereka mempersiapkan diri Sementara Maisa bungalan bergeser mendekat Wittantra sambil berbisik Aman, mereka sudah siap untuk bertempur lagi Wittantra mengangguk-angguk desisnya Aku agak bingung Apakah yang sebaiknya kita lakukan Kita menangkap mereka bertiga Wittantra mengangguk Aku sependapat Tetapi baiklah kita melihat kemampuan Orang yang bernama Lenggo Jaji Jaji Tuzdenak Maisa bungalan mengangguk-angguk Memang agaknya perlu untuk mengetahui Sampai betapa tingginya ilmu orang yang belum dikenalnya itu Karena itu maka untuk beberapa saat mereka berdua masih tetap berdiri dalam kegelapan Meskipun mereka sadar Bahwa orang yang bernama Lenggo Jaji itu telah menanyakan tentang mereka Kejenak kemudian Maka Lenggo Jaji dan seorang kawannya pun bergeser menjauhi Yang satu dan yang lain Sambil menyiapkan serangan atas lawannya Selangkah lawannya mundur Dengan penuh kewaspadaan Ia mengawasi kedua lawannya Yang sudah bersiaga pula Jenak kemudian maka Lenggo Jaji pun telah melompat menyerang Disusul oleh kawannya yang menyerang pula dari arah yang berbeda Ternyata lawannya berhasil menghindar dengan gerakan yang aneh sekali Ia merendah sedikit kemudian melompat selangkah sambil menjatuhkan dirinya Dengan menjelujurkan tubuhnya lurus Ia berguling beberapa kali Disusul dengan sebuah lompatan yang cepat Seperti seekor ulat yang melenting Jenak kemudian ia sudah berdiri di atas tanah Siap menghadapi segala kemungkinan Lenggo Jaji dan kawannya pun segera memburu Namun lawannya itu segera berlarian Melingkar dan melakukan gerakan yang aneh Di tangannya tergenggam senjata yang terayun-layun mengerikan Betapa kasarnya desi semaisa bungalan Vitantra mengangguk tetapi ia pun kemudian menahan nafasnya Ketika ia melihat Lenggo Jaji mulai mengurung musuhnya yang aneh itu dengan kemampuannya Bergerak yang cepat sekali Ia berhasil memotong gerak lawannya yang terdiri atas gerakan-gerakan lengkung dan melingkar Setiap kali Lenggo Jaji melompat memutuskan gerakan-gerakan yang aneh dan membingungkan Bagi lawannya yang tidak memiliki kelincahan bergerak seperti Lenggo Jaji Tapi Lenggo Jaji adalah orang yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya Itulah sebabnya ia berhasil menguasai ruang gerak yang lingkar-lingkar Meskipun seandainya ia hanya seorang diri apalagi ia bertempur berpasangan Maisa Bungalan berkata Wittantra kemudian Kau harus memilih lawan tetapi sebaiknya biarlah aku melawan Lenggo Jaji dengan kawannya Cobalah menjinakkan Iblis berilmu hitam itu Kau sudah melihat Lenggo Jaji berhasil memutuskan tata geraknya yang aneh Kau dapat berbuat demikian pula Sehingga justru orang berilmu Iblis itulah yang akan menjadi bingung Jangan terseret oleh kemudahanmu Sehingga kau terpancing oleh gerak-geraknya yang kasar Kau mengerti Ya paman Aku akan mencoba melawan Lenggo Daji dengan seorang kawannya Mudah-mudahan kita dapat menangkap mereka hidup-hidup Sehingga kita akan mendapatkan beberapa keterangan Tapi agaknya mustahil karena orang semacam Lenggo Daji ini Tentu tidak akan membiarkan dirinya menyerah hidup-hidup Kita akan mencoba paman Bagus Kau pun harus mencoba tetapi jangan mengorbankan dirimu sendiri Maksudku Jika kau mengalami kesulitan kau harus melawan dengan akibat apapun pada lawanmu Maisa Bungalan menganggu-anggu ia mengerti maksud Wittantra Jika ia dapat bertahan lagi karena ia ingin menangkap lawannya hidup-hidup Maka ia tidak dapat berbuat lain daripada bertempur dengan segenap kemampuannya Meskipun itu akan berakibat lawannya itu terbunuh Aku berharap bahwa bukan akulah yang mati terkapar dengan kulit yang terkelupat seperti pisang Berkata Maisa Bungalan Wittantra menganggu-anggu katanya Tentu dan kau pernah mengalami perkelahian dengan orang-orang yang memiliki ilmu semacam itu Bahkan tiga orang sekaligus Tetapi ilmu orang-orang ini agaknya jauh lebih matang Dari ketiga orang yang kulihat di daerah bayangan hantu Meskipun ketiga orang di daerah bayangan hantu itu tidak kalah kasarnya dengan orang ini Marilah hati-hatilah Demikianlah maka kedua orang itu pun kemudian melangkah keluar dari bayangan yang pekat Tapak demi tapak mereka mendekati arena perkelahian yang semakin seru itu Namun yang menjadi semakin jelas bahwa orang berilmu hitam itu telah menjadi semakin terdesak Kita bunuh orang itu seperti caranya membunuh lawannya Berkata linggo tadi Aku pernah mendengar dari seorang bahwa ia membunuh lawannya Dan mengelupas kulitnya seperti mengelupas pisang Gila teriak orang berilmu hitam Kawanmu di daerah terpencil telah berhasil menguasai seorang buyut yang bodoh Eh, apa katamu? Tiga orang kawanmu mati oleh seorang anak muda Yang tidak banyak dikenal Naisa Bungalan mengerutkan keningnya Ia seakan-akan merasa bahwa dirinya lah yang dimaksud Oleh orang yang bernama linggo tadi itu Tapi ia tidak menyaut sama sekali Namun dalam pada itu ketika ia menjadi semakin dekat Tiba-tiba linggo tadi itu berkata Eh, apa yang akan kalian lakukan? Tetaplah berada di kegelapan Agar bukan kau yang harus menjadi korban kebiadaban orang berilmu hitam ini Hitanta dan Maisa Bungalan sama sekali tidak menjawab Tapi mereka melangkah terus mendekati arena berkelayan itu Berhentilah di situ Desis linggo tadi Kalian adalah orang-orang gila yang tidak mengerti Betapa hitamnya ilmu hitam ini? Kalian akan menyesal jika kalian mengetahui apa yang pernah mereka lakukan Melingkar-lingkar Desis Maisa Bungalan Kemudian melibat lawannya dalam lingkaran dan menguriskan senjatanya Sambil berlari berputaran Sehingga lawannya benar-benar menjadi seperti terkelupat Eh, dari mana kau tahu? Ia dapat sempat melakukannya meskipun ia dapat membunuh seorang kawanku Aku pernah mendengar bahwa buyut yang dikuasainya itu Pernah berusaha melawannya Beberapa orang kawan dan bebaunya telah terbunuh dengan cara yang sangat mengerikan Di daerah yang disebut daerah bayangan hantu Persetan, siapa kau? Teriak orang berilmu hitam itu Tidak ada artinya kau mengenal aku Tapi sebaiknya kalian menghentikan pertempuran itu Kalian akan bersama-sama dengan kami pergi menghadap Senopati Singosari Untuk mendapat pelindungan Karena kalian bertiga akan menjadi lumat Jika kalian jatuh ke tangan prajurit Singosari yang masih muda Gila, teriak Linggo Dadi Namun dengan demikian ia pun telah melompat surut Sehingga perkelahian itu pun telah terhenti Siapakah kalian sebenarnya? Linggo Dadi pun bertanya pula Sudahlah, Kisana Wittantra yang kemudian menjawab Sebaiknya kita tidak usah mempersoalkan siapakah kita masing-masing Aku berharap bahwa kita dapat mengakhiri perkelahian ini Dua orang telah mati menjadi korban Aku kira itu sudah cukup Jangan ditambah lagi Marilah Seperti yang dikatakan oleh kepenakanku Kita pergi menghadap Senopati prajurit Singosari Gila Benar-benar gila Teriak Linggo Dadi semakin keras Apakah kalian prajurit-prajurit Singosari? Tidak tepat seperti yang kau katakan Tapi kami adalah orang tua yang merasa wajib mencegah Pertumpahan darah yang berlarut-larut Karena itu sudahlah Pertengkaran ini tidak perlu dilanjutkan Di Singosari ada petugas yang akan dapat Mengadili persoalan kalian Jangan berpura-pura pikun orang tua Rahut Linggo Dadi Mengapa kau membuka mulutmu? Juga jika kau tahu bahwa kata-katamu itu tidak ada gunanya Kau tentu tahu Bahwa kami tidak akan berbuat sebodoh itu Vitandra mengerutkan keningnya Ternyata ya benar-benar berhadapan dengan seorang yang memiliki nalar yang tajam Karena itu maka ya pun menjadi semakin berhati-hati Ternyata ya benar-benar 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 berhati-hati